yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel dan di video saya masih bersama saya sang ahli cupang yang belum dapat gelar video kali ini meneruskan keseruan dalam festival Bukit Sulak 2222 di Lubuk Linggau sebelum itu ayo dong subscribe channel Deddy Tieta dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel Deddy Tieta jadi masih di tempat kemarin ya yaitu Taman Olahraga Silampari Kota Lubuk Linggau dimana tempat berlangsungnya acara festival Bukit Sulak 2222 sebelum kita melihat pameran ikan cupang yang cantik menawan dan lagi amajing temenin saya dulu ya untuk keliling melihat pameran dan lomba lainnya Hai Nah yuk kita masuk sama-sama kedalam dan kita lihat yang paling depan Oh ternyata ini adalah tempat pameran lukisan atau seminiman di kota Lubuk Linggau jadi disini ya seperti namanya ya tempat lukisan namanya jadi banyak-banyak banget lukisan-lukisan yang ada disini nah ini ini adalah lukisan-lukisannya kita sekilas saja melihat karena saya juga tidak mengerti apa sih maksud lukisan-lukisan harganya lumayan ya dan disana dan tulisan jangan disentuh Oke kita lihat lukisan-lukisannya disini di sini sedikit berisik jadi wajar ya kalau suara saya sedikit tidak terdengar jadi kita melihat-lihat saja nih semuanya lukisan-lukisan yang ada disini ini adalah orang balet ya dan ini gambar burung kicaunya Hai punya khas Indonesia nah disini ada lomba barista composition barista itu kayaknya tempat kopi-kopi itu ya ya enggak sih tolong tulis di komentar kalau salah ya saya juga enggak tahu apa-apa nih nah ini sepertinya tempat souvenir nah disini dalam festival ini juga souvenir diperlombakan kita lihat sebentar ke atas panggung ya benarkan lomba Lubuk Linggau souvenir dan barista jadi kita lewatin saja kita lihat-lihat saja saya juga tidak mengerti apa sih yang ini ditanyakan kepada mereka jadi kita lewatin saja lah nah ini tempat-tempat souvenir nya perombaannya bagaimana penilaiannya bagaimana saya juga tidak tahu jadi kita lewatin saja untuk menuju ke tempat berikutnya supaya kita bisa cepat sampai ke pameran ikan jepang Oh ya satu lagi nih ternyata sangat seru ya di acara festival Bukit Sulap ayu nyelong Lubuk Linggau 22222 selanjutnya adalah di Linggau kulineri festival jadi festival ini juga menyediakan kuliner-kuliner yang ada di kota Lubuk Linggau nah disini juga terdapat kuliner-kuliner seperti atai tea terus keju-kejuan kuih-kejuan kayak gitu nah dan ini ada keripik-keripik khas Lubuk Linggau yang rasanya wah luar biasa enak sedap dan mantep lah pokoknya tapi saya disini sekali lagi hanya lewat saja dulu karena memang tujuan utama saya di festival ini adalah melihat pameran ikan cupangnya Oh ya di sini di Lubuk Linggau juga hampir sama ya seperti Palembang yaitu makan makanan-makanannya jadi di Palembang ada empe-empe di Lubuk Linggau juga ada empe-empe terus di Palembang ada pindang di Lubuk Linggau juga ada pindang jadi teman-teman jangan lupa mencicipi empe-empe dan pindang dari Lubuk Linggau nah selanjutnya adalah pameran pameran lomba pameran dan lomba bonsai di festival ini tadi saya mencoba masuk tetapi tidak diperbolehkan karena masih dalam penilaian juri untuk menilai bonsai mana yang paling cantik jadi saya hanya lewat dari depannya saja nah ini nih ini adalah bonsai-bongsai yang diperlombakan nah disitu terlihat seperti bendera cuma apa ya brand-brand lah seperti itu jadi kayaknya yang banyak brandnya itu mempunyai nilai yang lebih besar sama seperti kicauan burung ya sepertinya ya benar nggak sih nah ini nih salah satu yang menarik perhatian saya dari tadi gede dia juga sejenis dengan beringin ya jadi beringinnya itu sungguh luar biasa Oh iya tadi saya mau nanya-nya juga sih kalau misalnya saya di dalam tadi bisa di dalam saya mau nanya-nanya ini umurnya berapa jadi sekarang saya tidak tahu ini ini umurnya berapa jadi kita lewatin saja dan sekarang kita menuju ke tempat perlombaan beauty beauty burung-burung kicaunya enggak jadi diganti besok kayaknya sih jadi ini hanya lomba lobet tetapi hanya dari penampilan kayak kita sih cupang untuk melihat yang mana yang paling menawan jadi lombanya digantung tinggi enggak sesuai ya sebenarnya ya Hai panitianya kurang siap sih Nah jadi saya melihatnya agak sedikit canggung nih enggak mah enggak tahu mana yang cantik mana enggak nih nggak bisa lah seperti itu digantung kayak gini terlalu tinggi gantungannya Hai jadi sekarang ya hanya sekedar melihat kayak gini aja lewat-lewat aja jadi enggak mau lihat detailnya bagaimana sayapnya bagaimana cacat atau enggak kita nggak bisa melihatnya karena teman memang terlalu tinggi dan ini khusus cocoknya untuk kicau bukan untuk beauty sih ya nggak tahu juga ini kenapa terlalu tinggi kayak gini mungkin takut disenggol mungkin ya Nah saya juga enggak ngerti burung apa yang dinilainya suaranya juga enggak tahu yang mau nilainya apa ya udahlah kita lanjut saja untuk melihat pameran cupangnya Oke teman-teman kita sekarang menuju ke stand dinas perikanan kota Lubuk Linggau di mana tempat diadakannya pameran ikan cupang dan ikan hias lainnya Nah di sini di sebelah kiri saya ada balon udara untuk Instagram mebel dan di sebelah kanan ada stand Bang Sumsel Bubble Hai jadi di sini juga ada stand Daihatsu N car dan ini dia stand dinas perikanan kota Lubuk Linggau jadi disini dipokuskan ke ikan cupang ya karena dinas perikanan juga bekerja sama dengan Lubuk Linggau Beta Community atau LBC sudah terlihat ikan cupangnya nanti kita lihat lebih dekat apa saja ikan yang dipajang di sana Nah ini dia Oh ya jumlahnya sekitar 200 ikan yang terdiri dari cupang hias cupang alam dan juga cupang aduan atau betafighter nah ini kebanyakan di sini adalah Nemo multi-color yaitu ikan sejenis koi dan sini sudah jarang ya koi besoknya koi merah putih merah putih itu tetap guna di sini ada ikan CT ya koi ini ini ada krote CT dan juga jenisnya Nemo oke nanti kita lihat dari dekat seperti apa sih kandungan ikan ini apakah amazing atau eh luar biasa nah ini pengunjungnya sudah mulai banyak setelah saya datang ke sini tadi suara saya sedikit kecil atau tidak terdengar karena memang musiknya jauh lebih besar dibandingkan dengan suara saya sebenarnya saya kurang suka dengan musik nah ini adalah ikannya ini adalah termasuk dalam Nemo Galaxy dan ini blurim walaupun tidak bersih tetapi tetap dibilang blurim yang lawan semua dan ini namanya juga dan ini juga Nemo dan jenis plakat kita lihat bukaannya Oh ya nama onernya juga Alisabetha silakan add di Instagramnya karena dia juga sebagai seller yang recommended dan bagus juga sih orangnya nama nah ini jika peta saya kurang perhatian ya sama anggotanya jadi ini dekat bota silahkan juga kunjungi Instagramnya kalau mau membeli ikan-ikan ini lumayan bukaannya jadi beberapa ikan Nemo pakatnya dan ini kita lihat gala giant ya ini jenis giantnya biasanya jainnya ini kurang untuk bukaan tetapi kita lihat saja nanti bagaimana sih jain-jain ini membuka nah ini juga jain dan onernya juga Alisabetha nah jadi teman-teman silahkan lihat nah ini jain juga nih ini udah 6 cm airnya disengaja sedikitkan dan onernya adalah Andi Onet atau ketua dari LBC sendiri waj nah ini kita lihat juga disini ada sama ya seperti yang tadi rata-rata disini adalah ikan ilmu semuanya kita lihat ini adalah cupang alam cupang alam asli lubuk linggau yaitu jenis raja nanti kita juga tanya-tanya sekalian kita berbagi ilmu kepada teman-teman untuk bertanya sih jenis-jenis ikan alam yang ada disini saja dan bagaimana sih perawatannya apa lebih susah nah ini adalah betarumbrah kanan ikan ini Oh ini dia ada ikannya ini betarumbrah itu dia sendiri stress kemungkinan ini adalah karena dia terkejut di tempat-tempat yang ramai seperti ini ya karena biasanya memang cupang alam itu sangat-sangat sensitif dengan apa yang perubahan yang terlalu cepat nah ini Nemo Galaxy lew part-tempatnya untuk melihat kedoknya kurang jelas karena memang menggunakan toples 4 liter jadi kalau misalnya mau melihat-lihat seperti ini ya seperti ini aja ya Nah ini dia ikan-ikannya teman-teman sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat cantik karena memang semuanya dibuat semeria mungkin dan ini adalah Hellboy apakah dia mau ngedok ya kita lihat aja nantilah awalnya sepertinya jayan di sebelahnya ini dia nggak mau ngedok atau Pak firing nah ini dia kita buka di sebelahnya ternyata dia mau firing memang dia tadi kalah dengan badan yang lebih ketika nanti sampingnya juga adalah jayan itu ada anak kecil juga yang lihat cupang nah ini dia super ya super combi ini ya combi atau multi ini cukup chopper multi ya Nah sayang sekali dasinya sedikit cabang dan juga ownernya adalah Alisabetta dan ini masuk ke pensi dan ownernya juga Alisabetta dan di sini banyak sekali ikan-ikan dari Alisabetta luar biasa untuk Alisabetta dan ini adalah avatar nggak hanya kurang tetapi warnanya warna avatar jadi lumayan untuk lihat-lihatnya oke ya dan ini adalah betafighter biasa saja sih untuk warnanya karena yang dilihat adalah cara dia bertarung oke teman-teman itu dia kegiatan saya di festival Bukit Sulap Lubuk Linggau jadi saya berterima kasih kepada teman-teman sudah menemani saya di pameran festival ini semoga teman-teman yang terinspirasi untuk mengunjungi kota Lubuk Linggau jadi sampai disini dulu video kali ini jika kalian suka silahkan like dan jika bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya apabila ada salah kata saya mohon maaf dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar maupun di Instagram Instagram saya ada juga F2 Fambeta dan jangan lupa subscribe channel Dede Tirta serta tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini oke saya Tirta pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video selanjutnya dadah ayo ngelong ke Lubuk Linggau itu artinya adalah ayo jalan-jalan ke Kota Lubuk Linggau Oke